Menjelang peringatan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-24 yang jatuh pada tanggal 31 Agustus mendatang, pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan geladi bersih guna melakukan persiapan pada puncak hari ulang tahun kota tersebut. Seluruh pejabat lingkup pemerintah Kota Mataram akan mengikuti apel upacara perayaan peringatan hari ulang tahun kota yang bertemakan Mataram adalah kita. Berbagai kegiatan dan atraksi menarik akan memeriahkan hut kota yang memiliki jargon maju dan religius ini. Salah satunya yaitu atraksi terjun payung pasukan TNI. Berikutnya juga insya Allah pada tanggal 31 Agustus itu kita juga akan mengadakan peletakan batu pertama pintu gerbang Kota Mataram di lingkar selatan sekaligus monumen yang berada di bundaran lingkar selatan itu. Akan dilakukan peletakan batu pertamanya pada hari tanggal 31 Agustus tahun 2017. Masyarakat Kota Mataram juga dipersilahkan untuk dapat mengikuti dan menyaksikan perayaan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-24 yang akan digelar meriah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Ket TV.